Hai 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 semuanya, yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu mantan pasangan artis Indonesia. Hmm siapa ya? Iya benar sekali ada nama dari Tarik Halilintar bersama Fuji ataupun Fuji Yanti, dimana berita ini ataupun kejadian ini terjadi tepatnya pada hari Selasa 15 Agustus 2023. Dan menariknya pada hari itu nama dari Tarik ataupun Tarik Halilintar membagikan momen ketika Tarik bersama Fuji berada di kota Semarang. Dan Tarik mengatakan bahwa pendidikan adalah hal fundamental ataupun bisa sebagai fondasi untuk kebangkitan. Dan di satu sisi, Tarik juga mengucapkan terima kasih kepada gubernur Jawa Tengah sebagai tuan rumah yang telah menyambut para influencer se-Indonesia. Dimana pada acara tersebut memang Tarik ditemani oleh para influencer ataupun lebih tepatnya sahabat dari Tarik ya teman-teman. Dan menariknya disini nama dari Fuji juga turut datang pada momen tersebut. Dan hal itu menimbulkan berbagai macam komentar positif banyak sekali fans dari Tarik yang terkagum-kagum terhadap Tarik atas perbuatannya. Dimana banyak orang yang setuju bahwa hal yang dilakukan oleh Tarik merupakan hal yang positif. Yang seharusnya bisa tetap dilakukan setiap saat oleh influencer di bangsa Indonesia. Ketika para fans dari Tarik sudah terkagum-kagum atas aksi nyata dari Tarik, maka besar kemungkinan ketika Fuji juga datang di acara tersebut, mungkin di benak pikiran dari Fuji, Fuji mulai melihat Tarik dengan sosok pribadi yang perbeda ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika Tarik berada di dunia politik tentu saja pasti akan ada nilai-nilai yang mungkin dulu belum pernah dimunculkan oleh Tarik ketika Tarik bersama dengan Fuji. Lalu apakah momen ini menjadi momen positif di dalam hubungan dari Tofu? Bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Tentu saja hal positif tersebut juga semakin didukung oleh fans dari Tarik sendiri maupun fans dari Tofu Indonesia. Banyak sekali fans dari Tofu tetap memberikan dukungan kepada Tarik dengan membelikan berbagai macam makanan maupun barang nih teman-teman. Seakan-akan aksi nyata dari Tarik memang mempunyai dampak yang nyata juga, baik bagi fans dari Tarik terutama juga kepada diri dari Fuji teman-teman. Apalagi hal ini semakin diperjelas oleh sahabat dari Fuji dimana memang sahabat dari Fuji. Pada video saya sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa nama dari Sara sepertinya mendukung hubungan dari Tofu kembali bersama. Dan menariknya kegiatan mereka berada di kota Semarang itu akibat Tarik yang mengacai teman-teman. Jadi sepertinya ini merupakan poin yang penting terhadap pribadi dari Tarik yang dilihat oleh sahabat dari Tarik ya teman-teman. Jadi apa komentar dari teman-teman tentang kegiatan ini? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Pulang, pengen tidur. Enggak lah tadi sekolah enggak? Belajar apa? Belajar apa enggak? Gau, 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 Liat deh tuh. Liat, 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 Liat. Gau. Iya deh Kak Aurel. Ada. Mana? Kak Orel. Ada. Kak Orel, halo. Ada. Ini. Gau, tadi sekolah belajar apa? Kak Orel, Kak Orel. Kak Orel lagi apa? Ada. Terus ya, Gau. Ada. Gala tadi gurunya namanya siapa? Misinya namanya siapa? Hai Kak Orel, Kak Orel. Ada. Ih, ini apa? Mana, Kak Aurel? Ini, Gal. Tuh, hitam-hitam di mata Gala tuh. Mana, Kak Orel? Ada. Ini tuh, hitam-hitam di mata Gala. Liat gak sih tuh? No, hitam, no. No. Tuh. Ini mata. Ini sampe nih, ini tuh di idung kok hitam-hitam juga tuh. Tuh, hitam-hitam. Kapan gak? Ini mata. Ini di idung Gala tuh, hitam-hitam dulu. Ini, ini mata. Ini? Ini, ini masih pink-pink. Oh. Bau? Gala belum mandi ya? Ini ketek, kok mau. Kita ke Bu Asem? Gak pake parfum ya? Ini ketek. Ini ketek. Coba cium. Ini ketek, kok mau. Bu Asem belum mandi. Ini ketek, kok mau asem. Coba pegang nih tuh. Bau kan Bu Asem? Ini kepek. Ini apa? Bupe. Ini? Kepala. Ini? Baju. Ini? Kaki. Ini? 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 Jidat. Ini? Ini Gala. Jadi bentar lagi aku bakal ke luar negeri, ke luar kota, serah deh kemana. Terus aku harus belajar kepang. Karena biasa kepangin aku CI, kita tuh harus mandiri. Harus bisa sendiri. Jadi yang pertama adalah ngambil tiga batang dulu guys katanya. Yang tengah-tengahnya tuh di silang. Oh, di silang langsung, oke. Nah, kan ini udah di bawah. Kita ambil yang ini. Oh, yang tengah tuh dikacangin. Abis itu langsung ambil. Biar nyatu. Terus? Terus gitu. Nah, ya si sebelah sini. Ambil lagi rambut yang bawah. Yang kiri langsung kiri. Berarti bukan ambil tengah lagi ya? Enggak. Kan jadi tiga bagian tetap. Oke, terus? Terus, terus. Terus ambil yang mana? Yang kanan? Yang kanan lagi. Gitu, terus. Gampang. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Oke. Oke, aku udah ngerti basic-nya. Tinggal praktek. Aku bisa. Aku pasti bisa. Oke. Sini, silahkan. Sini, silahkan. Sini, silahkan. Sini, silahkan. Sini, silahkan. Ini percobaan kelima, by the way. Tadi tuh udah gagal. Jadi aku tuh udah stress sendiri. Tapi aku jambak nih rambut. Aku lama-lama. Oke. Astagfirullahalazid. Aku bisa ya, bang. Bikin begini ya. Oke, oke. Bisa, bisa, bisa. Bisa sih harusnya. Bisa gak sih? Mau ngerti. Bisa sih. Bisa sih. Bisa sih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.